Kepolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menggelar konferensi pers akhir tahun 2017 di rupa Tama Mabes Polri, Jakarta. Dalam paparannya, Kepolri menyampaikan tingkat kejahatan pada tahun 2016 mencapai hingga 380.826 kasus. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan total 291.748 kasus. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tingkat kejahatan sebesar 23% dibandingkan tahun lalu. Tito juga menambahkan Polri mengategorikan kasus kejahatan menjadi 4 golongan, yakni kejahatan konvensional, transnasional, kekayaan negara, dan implikasi kontijensi. Dari jumlah kasus kejahatan pada tahun ini, Polri bisa menyelesaikan kasus sebanyak 181.448 kejahatan. Hasil ini menurun dibandingkan tahun lalu. Sebab, pada tahun 2016, aparat kepolisian berhasil menyelesaikan kasus kejahatan sebanyak 229.120 kasus. Jenderal Bintang 4 itu merasa bersyukur atas penurunan kejahatan yang terjadi pada tahun ini. Karena penurunan kejahatan itu menunjukkan bahwa Indonesia semakin aman. Tetapi, Tito juga mengharapkan penurunan kejahatan itu dapat dibarengi dengan peningkatan penyelesaian kasus kejahatan. Selama tahun 2017, Polri telah mengembangkan organisasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kita lihat di sini, ada di tingkat Mabes Polri, ada beberapa revisi organisasi, yaitu adanya KORGIMAS, KORSABAR, KORPOL AIRUT, Jadi yang artinya alat dir, Direkturat BIMAS, Direkturat Sabara, Direkturat KORPOL AIRUT. Nah, ini adalah maksudnya, kita ingin memperkuat fungsi penjajahan Polri. Karena fungsi penjajahan sangat penting, kalau seandainya penjajahannya kuat, maka fungsi-fungsi penindakan Polri adalah fungsi cegar dan fungsi penindakan. Fungsi penindakannya ini nanti akan lebih ringan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribata TV, Salam Tribata!